Halo para tetua, para pecinta Battle True The Heavens dimanapun kalian berada Gimana dikabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Gue lah gak usah lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan klon dewa asli yang pada saat ini telah berukuran ratusan meter Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini terus-menerus mengacak-ngacak barisan dari Taiksu Melihat hal ini, pria yang bertanggung jawab untuk memimpin para prajurit Taiksu seketika menyipitkan matanya Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan sama sekali tidak terkalahkan dan ia harus segera mengambil tindakan Sosoknya pada akhirnya segera berteriak agar mereka menyebarkan 8 cakar Taiksu untuk menahan orang tersebut Mereka pada saat ini hanya perlu menahan sosok tersebut hingga bala bantuan lanjutan tiba Tidak peduli seberapa kekuatan fisik sosok tersebut Jika bala bantuan tiba, mereka bisa menggunakan senjata dan formasi terlarang untuk menghabisinya Begitu sosoknya selesai berbicara, ia melihat 8 cakar dari Taiksu yang menempel di tubuh dewa Taiksu pada saat ini Seketika melesat dari kejauhan, sosok-sosok ini tampak seperti masa hitam yang membuat semua orang merasa tidak nyaman begitu melihatnya Suara mendesing juga pada saat ini seketika terdengar dengan 8 cakar kehampaan yang melesat maju Sosok-sosok ini tidak berukuran besar dan ketika meraung ke arah Xiaoyan Meskipun Xiaoyan pada saat ini berhasil menghalau mereka Tetapi masih ada sejumlah kecil dari 8 cakar kehampaan yang melesat masuk Mereka merangkak di tubuh besar Xiaoyan dan segera Xiaoyan merasakan adanya rasa sakit yang menyengat seperti gigitan di kutilnya Tiba-tiba gelombang udara yang kuat juga muncul di tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera mengguncang 8 cakar kehampaan di tubuhnya Namun bersama dengan hal tersebut terlihat adanya tanda hitam yang muncul di kulit tempat baru saja Xiaoyan digigit Xiaoyan pun seketika menggelap dan berkata sepertinya ini beracun Xiaoyan menggertakkan giginya karena meskipun tubuh dari dewa asli ini sangat kuat Racun adalah salah satu cara untuk membatasi kekuatan fisiknya Untungnya Xiaoyan memiliki pil detoksifikasi dan segera melemparkannya ke dalam mulutnya Pada saat yang sama Xiaoyan juga mengerahkan ki dan darah untuk mengeluarkan racun tersebut Xiaoyan masih terus-menerus melakukan serangkaian aksi dan Xiaoyan sama sekali tidak berhenti menyerang Xiaoyan tidak bisa membiarkan para makhluk taiksu menyadari bahwa inilah kelemahan Xiaoyan Xiaoyan melanjutkan serangannya dan terus-menerus mengayunkan tinju untuk menghabisi banyak sosok taiksu Hanya saja pada saat ini semakin banyak sosok taiksu yang menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini segera melesat ke tanah Para prajurit taiksu pada saat ini terus-menerus mengikuti Xiaoyan dari jarak dekat Xiaoyan yang berada di tanah pada saat ini segera mengelurkan tangannya yang besar dan menghancurkan puncak gunung menjadi berkeping-keping Selanjutnya Xiaoyan meraih kerikil besar dan melemparkannya ke arah sosok-sosok taiksu yang tak terhitung jumlahnya Suara mendesing seketika bergemuruk dan setiap batu di tangan Xiaoyan melesat tampak seperti gunung Sosok-sosok dari taiksu pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bertarung dengan cara seperti itu Batu-batu besar pada saat ini tampak meraung seperti meteorit Selalu ada beberapa prajurit taiksu yang tidak bisa mengelak dan langsung terkena batu-batu besar ini Di saat yang bersamaan Xiaoyan juga akhirnya berhasil membersihkan racun yang ditinggalkan oleh 8 cakadar kehampaan Namun meskipun begitu, makhluk-makhluk kecil ini tidak berhenti menyerah dan terus menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa terus-menerus membuang waktu di tempat ini Xiaoyan harus menemukan cara untuk menangani semuanya secepat mungkin Xiaoyan juga berpikir ukuran ratusan meter dari tubuh dewa asli ini belum mencapai batasnya Tampaknya Xiaoyan pada saat ini harus kembali mengerahkan esensi darah dan jiwa dari dewa asli Xiaoyan perlu mempercepat aliran darah dan menjalankannya kedantian secepat mungkin Dengan kemauan yang kuat, Xiaoyan akan bisa meledakan kekuatan ki dan darah Ki putih pekat di tubuh Xiaoyan pada akhirnya terus-menerus meledak dan seluruh kulit bersinar dengan cahaya keemasan Sosok Xiaoyan segera melonjak dari ratusan meter berubah menjadi ribuan meter Sosok besar ini seketika sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan kembali memasukkan tangannya ke kedalaman bumi Xiaoyan hampir menggerakkan sebagian besar bumi Xiaoyan lanjut melemparkannya ke arah Taiksu dan yang lainnya seperti planet kecil Xiaoyan juga pada saat ini melangkah melesat dengan keras dan seluruh alam tampak seketika gemetar Tubuh tinggi Xiaoyan yang telah mencapai ribuan meter segera bergegas menuju ke arah Taiksu dan yang lainnya Pemimpin dari Taiksu pun seketika tergejut melihat apa yang terjadi dengan Xiaoyan Xiaoyan Sosoknya lanjut berteriak agar mereka dengan cepat menggunakan sirnar pemusnah kehampaan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seberkas cahaya mulai mengembun di mulut besar dari Dewa Taiksu Xiaoyan juga mengerutkan kening ketika Xiaoyan melihat hal ini Xiaoyan sesungguhnya tidak takut dengan sinar tersebut Tetapi Xiaoyan pada saat ini mengkhawatirkan mereka yang berada di bawah Dengan sinar penghancur seperti ini mungkin Xiaoyan tidak akan terluka parah Tetapi planet yang Xiaoyan lindungi akan hancur Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini apa gunanya Xiaoyan menyelamatkan mereka Xiaoyan pun menggertakan gigi dan Xiaoyan berpikir tampaknya Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghalangi sinar tersebut Xiaoyan pun menggertakan gigi dan sambil Xiaoyan memikirkan ide lainnya Xiaoyan pada saat ini terus menerus merangsak masuk ke kelompok rumunan Taiksu Dengan telapak tangannya yang besar Xiaoyan bisa langsung menghancurkan puluhan hingga ratusan makhluk Taiksu Dalam waktu penyerangan singkat Xiaoyan pada saat ini bahkan hampir benar-benar menghancurkan 10.000 makhluk Taiksu Xiaoyan pada saat ini tidak lagi mempedulikan Void God Armor generasi pertama dari makhluk-makhluk Taiksu yang Xiaoyan hancurkan Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan berpikir bahwa jika tubuh ini bisa terus membesar Jika tubuh ini bisa mencapai tingkat puluhan ribu meter atau jutaan meter Maka Xiaoyan akan bisa mempersingkat pertempuran Xiaoyan pada saat ini masih bisa merasakan adanya kekuatan agung yang melonjak di tubuh klon dewa asli Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih disibukan dengan penghancuran masalah sosok-sosok dari Taiksu Bersamaan dengan para prajurit Taiksu yang dibantai oleh Xiaoyan pada akhirnya sinar penghancur kehampaan telah disiapkan Pemimpin dari kelompok Taiksu segera memerintahkan mereka untuk segera membentuk formasi Sosok-sosok Taiksu yang tersisa pada saat ini sedikit mundur dan segera mengubah segel di tangan masing-masing Mereka segera melonjakkan cahaya untuk membentuk formasi untuk mengekang Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pancaran sinar cahaya penghancur kehampaan benar-benar dilesatkan ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini bersiap tetapi Xiaoyan menemukan bahwa pergerakan Xiaoyan melambat Xiaoyan segera menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini telah dikunci oleh formasi yang dibentuk oleh Taiksu Pada akhirnya dengan formasi yang misterius yang dilesatkan oleh sosok-sosok Taiksu Xiaoyan benar-benar tidak lagi bisa bergerak Sinar penghancur kehampaan juga meneru ke arah Xiaoyan Sinar ini seketika mengenai Xiaoyan dan menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan Melihat hal ini pemimpin dari Taiksu segera berkata bahwa ia benar-benar tidak percaya bahwa meskipun kekuatan fisik orang ini kuat Tampaknya tidak mungkin bagi sosok tersebut untuk bisa menahan kekuatan destruktif dari sinar cahaya penghancur Ditambah lagi dengan formasi yang menyelimutinya ia benar-benar akan langsung dihancurkan dan pasti mokat Bersamaan dengan cahaya kehampaan yang menyelimuti Xiaoyan Sinar yang tersebar juga membombardir di area sekitar Tiba-tiba gunung-gunung runtuh tanah retak dan seluruh dunia tampak bergetar hebat Suara memekakan telinga juga pada saat ini menyebar dengan begitu liar Bahkan banyak sosok yang berdiri di kejauhan yang menyaksikan pertempuran di tempat ini menutup telinga mereka Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan gelombang akibat dampak benturan Mata mereka juga memerah dan banyak sosok pada saat ini tidak tahan dengan tekanan dan mulai memuntahkan seteguk besar darah Pemandangan yang menggemparkan dunia ini sepertinya benar-benar memberitahu mereka bahwa pertempuran akan segera berakhir Sementara itu pada saat yang sama di ujung utara Fearless Ark tampaknya benar-benar telah mencapai tujuannya Yang mulia ratu juga pada saat ini berkata bahwa mereka telah sampai di ujung utara Meskipun material dan struktur dari Fearless Ark jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang asli Bahtora ini mungkin tidak akan dapat menopang kekuatan dari badai kehampaan Xiaoyan yang pada saat ini menguasai klon Zhu Qi hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yang mulia ratu Sementara itu tubuh asli Xiaoyan pada saat ini masih terus melakukan pelatihan untuk menguasai domain dewa keabadian Zhu Qi yang dikendalikan oleh Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melihat kesekeliling bersamaan dengan Bahtora yang masih terus berlayar Namun sesaat kemudian sejumlah besar delapan cakar kehampaan yang aktif segera menerang ke arah Fearless Ark yang dikendalikan oleh yang mulia ratu Beruntung Fearless Ark pada saat ini telah diberikan pertahanan yang jauh lebih kuat oleh yang mulia ratu Selain itu dengan kemampuan yang mulia ratu pada saat ini Fearless Ark juga bisa melesat dengan kecepatan yang sangat cepat Sesaat kemudian Xiaoyan tidak lagi pernah melihat keberadaan dari delapan cakar kehampaan Di tengah badai juga Fearless Ark pada saat ini masih tampak terlihat stabil Namun meskipun begitu sepertinya Fearless Ark masih akan bisa dihancurkan oleh omba kapan saja Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan pada akhirnya kembali mengingat masa lalu ketika Xiaoyan pertama kali datang ke tempat ini Xiaoyan lanjut bergumam bahwa kata seorang teman Mereka akan bisa mencapai kehampaan utara setelah melewati bintang patah atau bintang hancur Oleh karena itu yang menjadi permasalahan spesifik saat ini adalah bagaimana cara mereka memasuki bintang tersebut Sebaiknya mereka pada saat ini berkeliling beberapa kali karena seharusnya teman Xiaoyan masih berada di sekitar sini Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menemukan keberadaan dari Chang Yuhua Dengan adanya Chang Yuhua yang bisa mengendalikan bahtera di dalam badai Tentu saja perjalanan Xiaoyan akan menjadi semakin santai Waktu yang akan ditempuh juga menjadi semakin cepat dan resiko yang ditanggung juga sangatlah sedikit Yang mulia ratu pun segera mengikuti apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiaoyan Fearless Ark pada saat ini dikendalikan dan berkeliaran beberapa kali mengelilingi kehampaan Tetapi mereka pada akhirnya tidak menemukan apapun Jika Chang Yuhua masih berada di sekitar tentu saja ia juga akan bisa mengenali bahtera fearless Xiaoyan pada akhirnya bergumam mungkinkah mereka telah menghilang dari tempat ini Jika begitu permasalahannya maka sepertinya mereka hanya bisa mengambil resiko dengan pergi sendirian Yang mulia ratu hanya bisa mengangguk dan pada saat ini segera bergegas mengendalikan bahtera menuju ke arah bintang hancur Begitu Fearless Ark memasuki alam bintang hancur ada banyak alam dan ruang yang rusak di tempat ini Xiaoyan juga segera mengenali penampilan yang sangat familiar dari alam di sekitar Xiaoyan juga telah mencatat mengenai lokasi-lokasi ini di dalam catatannya Xiaoyan pun seketika melihat ke sekitar dan Xiaoyan pada saat ini melihat adanya sebuah komet Xiaoyan juga pada saat ini melirik ke arah tempat di mana jantung guntur surgawi penghancur kehampaan sebelumnya diambil Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih ada guntur yang sangat mendominasi Meskipun jantung gunturnya telah diambil oleh Xiaoyan tetapi kekuatan gunturnya pada saat ini masih cukup mencengangkan Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini mengalihkan pandangannya ke arah meteorit yang mengambang di kejauhan Meteorit ini bersinar dengan cahaya redup Xiaoyan pun segera bergegas berbang menuju ke arah meteorit tersebut Begitu Xiaoyan memandang ke arah meteorit yang bersinar ini Xiaoyan menemukan adanya sesuatu yang aneh Xiaoyan pun kembali mengeluarkan catatannya dan perubahan dari meteorit pada saat ini telah terjadi Ada pola yang pada saat ini tampak terlihat jelas di mata Xiaoyan Setelah menemukan adanya keanehan Xiaoyan pada saat ini melesat dan berniat untuk kembali ke bahtera Namun tiba-tiba meteorit itu pecah dan meledak dan ada batu giyok yang tergelincir di dalamnya Xiaoyan segera mengelurkan telapak tangannya untuk meraih batu giyok tersebut dari renuntuhan Namun tidak ada informasi pada slip batu giyok ini dan hanya ada tulisan yang bertuliskan kata Chang Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan bergumam mungkinkah meteor ini ditinggalkan oleh Chang Yuhua? Meteor ini juga ada di luar ruang di mana guntur penghancur kehampaan berada Mungkinkah Chang Yuhua meninggalkan petunjuk ini untuk Xiaoyan? Namun jika Chang Yuhua benar-benar meninggalkan informasi ini untuk Xiaoyan Maka orang ini sesungguhnya memiliki kekuatan Jika ia benar-benar meninggalkan informasi di dalam slip batu giyok ini Selama orang yang sedikit lebih kuat melintasi tempat ini Ia pasti akan bisa merasakan kehadirannya Xiaoyan pun menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali bergegas ke bahtera Untuk menceritakan hal ini kepada Yang Mulia Ratu Begitu Yang Mulia Ratu mendengar perkataan Xiaoyan Yang Mulia Ratu sedikit menoleh dan melihat ada garis yang digambar oleh Xiaoyan pada gulungan Selanjutnya sosoknya bergumam Mungkinkah ini seharusnya menjadi peta jalan? Penampilan dari meteorit ini juga tampak aneh Dan tampak seperti anak panah yang menunjuk ke suatu arah Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya dengan curiga Mungkinkah Chang Yuhua masuk ke dalamnya? Mungkinkah Chang Yuhua meninggalkan pesan ini Karena ia benar-benar tertarik terhadap sesuatu yang berada di sana? Nah Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya Tetapi hal tersebut tidak akan bisa terbukti jika Xiaoyan tidak mengikuti arahannya Terlebih lagi dengan Chang Yuhua yang telah memberikan petunjuk Xiaoyan juga tidak perlu lagi mencari-cari seperti lalat tanpa kelapa Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya Cahaya biru menyala di tangan Xiaoyan dan ini adalah syuyuk atau token giyok biru yang bersinar terang di tangan Xiaoyan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bergumam mungkinkah mereka akan kembali berkumpul Xiaoyan seketika membaca situasi di sekitar Dengan adanya yang mulia ratu dan klon Zuchi yang cukup kuat Tampaknya bukan permasalahan besar jika Xiaoyan meninggalkan mereka Selain itu pertemuan di alam dewa kekacauan juga sangatlah misterius Xiaoyan bahkan mendapatkan informasi yang berharga dari dunia-dunia yang berada di sekitar Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak boleh melewatkan pertemuan ini Terlebih lagi Xiaoyan juga harus memberikan ramuan yang telah disempurnakan untuk nomor tiga Xiaoyan juga sedikit menghelak nafas karena Xiaoyan masih belum bisa memenuhi permintaan dari nomor satu Xiaoyan juga ingin tahu apakah nomor satu akan marah kepada Xiaoyan atau tidak Setelah sedikit merenung Xiaoyan pada akhirnya tenggelam dalam fikirannya dan kesadarannya hilang ke dalam batu giyok Setelah Xiaoyan melakukan perjalanan ini sebanyak dua kali Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan menjadi semakin terbiasa Setelah menyaksikan semburan cahaya yang cemerlang Xiaoyan pada akhirnya matanya tiba-tiba mengeras Xiaoyan kembali muncul dan berdiri di platform nomor sembilan dan Xiaoyan seketika menatap ke sekitar Beberapa sosok juga pada saat ini muncul satu demi satu sebelum akhirnya nomor satu segera kembali mulai berbicara Nomor satu berkata bahwa semuanya telah berada di sini dan mereka bisa segera memulainya Akan bermanfaat bagi semua orang untuk bisa mengumpulkan setiap informasi yang berharga Begitu selesai berbicara nomor dua pada akhirnya segera mulai berbicara perlahan dengan nada tidak berdaya dalam suaranya Sosoknya berkata bahwa kekacauan di dunia telah meningkat Mereka semua harus lebih berhati-hati di dunia tempat mereka tinggal Tanpa terkecuali sembilan dunia utama saat ini telah mengalami krisis masing-masing Ini berarti bahwa dunia mungkin akan hancur dan akan melahirkan dunia yang baru Atau juga mungkin ada kekuatan besar yang ingin menggulingkan struktur yang ada saat ini Ia berharap semua orang baik-baik saja karena krisis ini tidak disebabkan oleh satu dunia saja Ia juga berpikir seharusnya ada kekuatan yang lebih kuat dibalik semua yang terjadi pada saat ini Tampaknya kekuatan tersebut mencoba untuk menjerumuskan kesembilan dunia dalam huru-hara Xiaoyan seketika mengerutkan genik begitu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh nomor dua Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresi dari nomor dua Tetapi Xiaoyan bisa merasakan kesuatu dari kata-katanya Selain itu yang mengejutkan Xiaoyan juga adalah informasi yang terkantung di dalam kata-kata nomor dua Informasi ini cukup besar dan ini benar-benar mengenai sembilan dunia utama Xiaoyan bisa menangkap bahwa mungkin saja ada kekuatan yang lebih kuat yang berniat menghancurkan sembilan dunia utama Sementara itu di sisi lain menanggapi perkataan dari nomor dua nomor empat segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh nomor dua Perang invasi dunia tempatnya tinggal juga telah berlangsung selama ribuan tahun Sejauh yang ia tahu, Shenshi juga pada saat ini sedang diserang oleh Taiksu Hal ini juga terjadi di dunia lain dan jika sembilan dunia terus menerus seperti ini Sepertinya hal ini bukanlah suatu kebetulan Selain itu, dunia-dunia seharusnya saling memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak sub-dunia yang muncul yang seharusnya tidak pernah muncul Waktu yang salah benar-benar telah menyebabkan dunia yang salah untuk muncul ke permukaan Menanggapi hal tersebut, nomor lima juga pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh nomor dua sepertinya merupakan kemungkinan yang cukup besar Jika berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh nomor empat, ia berpikir keduanya adalah permasalahan yang sama Tampaknya memang ada kekuatan yang menyalahkan sumbunya untuk menciptakan kekacauan Sepertinya ada situasi yang sama yang terjadi di tiap dunia yang mereka miliki Konon katanya ada juga sosok biru muncul di dunia pegunungan dan lautan Jika benar, maka seperti yang dikatakan nomor dua Kekuatan yang terlibat kemungkinan besar dari alam dewa kekacauan Chiaoyan seketika sedikit terkejut mendengar kata sosok biru yang disebutkan oleh nomor lima Chiaoyan seketika berpikir, mungkinkah bukan hanya Senshi yang telah mengalami hal tersebut Tetapi juga mereka Chiaoyan terus-menerus mencerna informasi yang pada saat ini berlangsung di antara nomor dua, empat, dan lima Chiaoyan bergumam di dalam hatinya jika dilihat dari penampilannya Sosok nomor dua ini seharusnya berasal dari dunia yang sangat kuat Kekuatannya sendiri juga sangat tirani Dan bahkan seharusnya ia menjadi eksistensi tingkat atas di dunia tempatnya tinggal Begitu Chiaoyan memikirkan hal ini Chiaoyan kembali teringat pada sosok nomor enam Chiaoyan sangat pemasaran dengan identitas nomor enam Chiaoyan juga telah mengetes apakah nomor enam ini adalah yang mulia ratu atau bukan Namun dari ekspresinya sangat cekil kemungkinan jika nomor enam ini adalah sosok yang mulia ratu Jika begitu permasalahannya, mungkinkah nomor enam ini adalah lawan atau musuh dari Chiaoyan Chiaoyan pun pada saat ini segera berpikir bahwa tampaknya Chiaoyan harus segera mengajukan beberapa pertanyaan Untuk mengetahui identitas nomor enam Sementara itu di sisi lain nomor tujuh dan nomor delapan pada saat ini masih memilih untuk bungkam Tampaknya tidak ada informasi berharga apapun dari mereka Sementara itu nomor enam berkata bahwa sensi juga pada saat ini menderita karena invasi taiksu Ia baru saja mendengar bahwa yang mulia telah kembali Namun meskipun begitu ia juga mendengar bahwa sejauh ini Sosok reinkarnasi dari yang mulia ini tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan melawan invasi dunia taiksu Chiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang sebelumnya dikatakan oleh nomor enam Chiaoyan pun mengelak nafas dan Chiaoyan pada saat ini segera merumuskan beberapa pertanyaan untuk Chiaoyan tanyakan Chiaoyan pada akhirnya berkata bahwa sembilan dunia besar semuanya berada di dalam kekacauan Selain itu semuanya terjadi hampir pada titik waktu yang sama Menurut sembilan ini bukanlah sebuah kebetulan tetapi mampu mengendalikan sembilan dunia besar Ia benar-benar ingin tahu apakah ada kekuatan seperti itu Menanggapi perkataan Chiaoyan nomor dua pada saat ini segera menjawab Sosoknya berkata tentu saja ada kekuatan seperti itu Tidak peduli dari manapun dunia mereka berasal Pernahkah mereka memperhatikan bahwa beberapa orang terkuat yang pernah ada telah menghilang secara misterius atau mokat Tetapi apakah mereka tahu kemanakah mereka sesungguhnya pergi Akankah mereka benar-benar mokat berdasarkan kekuatan yang mereka miliki Chiaoyan seketika berpikir dalam-dalam mengenai apa yang dikatakan oleh nomor dua Chiaoyan juga segera teringat pada sosok yang mulia yang pernah mencapai tingkat tertinggi di alam Yang Mulia Ratu juga pernah berbicara mengenai hal ini kepada Chiaoyan Selain itu tampaknya yang Mulia Ratu juga tidak mempercayai tentang kejatuhan dari Chen Xian Yuan Jika begitu permasalahannya, mungkinkah rencana ini benar-benar masih di luar imajinasi Chiaoyan Dengan kata lain, mungkinkah semuanya ini hanyalah sebuah drama yang disutradarai oleh orang-orang kuat ini karena mereka bosan Sementara itu di sisi lain, nomor dua pada saat ini kembali menambahkan penjelasannya untuk pertanyaan Chiaoyan Sosoknya berkata, semua ini termasuk dengan mereka bisa datang ke tempat ini Keberadaan dari alam dewa kekacauan ini sudah lebih tinggi dari sembilan dunia besar Jika begitu permasalahannya, bagaimana jika ada dunia lain atau alam dewa lain yang bahkan lebih tinggi dari alam dewa kekacauan ini? Tentu saja ini hanyalah tebakan dari nomor dua dan tidak ada cara untuk memastikannya Mereka hanya bisa mendengarkannya dan mereka tidak perlu mempercayainya Nah, mendengar hal ini, nomor satu pun seketika mengangguk dan tiba-tiba berkata bahwa apa yang dikatakan oleh nomor dua adalah sebuah kemungkinan Chiaoyan juga pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dijelaskan Chiaoyan pada saat ini juga mau tidak mau memiliki pertanyaan di dalam benaknya Apakah yang mulia benar-benar, Mokat? Orang sekuat yang mulia menurut apa yang dikatakan oleh nomor dua Bagaimana mungkin ia bisa Mokat tanpa menderita kerugian besar? Jika difikir-fikir dengan hati-hati, bagaimana mungkin seorang sekuat itu bisa Mokat begitu saja? Tetapi jika yang mulia ini masih ada, bagaimana mungkin ia benar-benar bisa meninggalkan semua hubungan, kerabat, dan teman-temannya? Chiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Chiaoyan memutuskan untuk kepertanyaan selanjutnya Chiaoyan bertanya dengan nada pemasaran sambil menoreh ke arah nomor enam Chiaoyan berkata bahwa ia mendengar bahwa sensi memiliki seorang tuan Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh master legendaris tersebut Begitu melihat Chiaoyan yang menoleh ke arah nomor enam, sembilan sosok yang ada juga seketika menoleh ke arah nomor enam Mereka tentu tahu bahwa ini bukan lagi rahasia yang harus disembunyikan oleh nomor enam Nomor enam juga segera menjawab bahwa menurut rumor yang beredar, yang mulia sangat dekat dengan alam terkuat yang diketahui sejauh ini, yakni alam tertinggi Tetapi apakah alam ini benar-benar telah dicapai atau tidak, tidak ada di antara mereka yang mengetahuinya Lagi pula yang mulia juga telah lama mokat dan banyak hal yang tidak dapat diverifikasi Menanggapi hal tersebut, Chiaoyan pada saat ini berpura-pura seolah tidak puas dengan jawaban dari nomor enam Chiaoyan bertanya, bukankah jika begitu bermasalahannya, berarti yang mulia pernah menjadi yang paling berkuasa di sembilan alam Tujuan Chiaoyan menanyakan hal ini adalah agar Chiaoyan bisa tahu dari manakah sesungguhnya nomor enam berasal Chiaoyan curiga nomor enam adalah orang di luar Senshi Dengan menjawab pertanyaan ini, maka Chiaoyan bisa tahu seberapa dalam nomor enam mengetahui Senshi Sementara itu di sisi lain, menanggapi perkataan Chiaoyan nomor tiga segala mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa meskipun Master Senshi sangat kuat dan dianggap sebagai kultifator teratas di antara sembilan alam Dari catatan dan rumor, sosok yang bernama Yang Sen adalah yang terkuat di antara sembilan alam Namun keberadaan Yang Sen ini telah lama mokat sebelum adanya Master Senshi menjadi orang kuat Ia sudah dikabarkan telah meninggal dan tidak pernah terlihat lagi semenjak saat itu Mendengar apa yang dikatakan oleh nomor tiga, Chiaoyan pada saat ini sedikit mengalah nafas Selanjutnya Chiaoyan berkata karena Senshi memiliki orang yang sangat kuat seperti Yang Mulia Seharusnya mereka tidak perlu takut akan invasi Namun hanya saja Yang Mulia telah lama mokat dan yang muncul sekarang hanyalah reinkarnasinya Kekuatannya tidak lagi seperti dulu dan tidak mungkin lagi memiliki kekuatan untuk mengubah situasi Chiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir mungkinkah nomor enam benar-benar berasal dari orang kuat dari Senshi Chiaoyan pada saat ini benar-benar pemasaran tetapi Chiaoyan tidak bisa terus bertanya Jika Chiaoyan bertanya lebih banyak maka Chiaoyan akan mengungkapkan niatnya kepada semua orang Chiaoyan pun segera mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa situasi di dunia pada saat ini tidak lagi optimis Chiaoyan khawatir ini adalah tren dan monyong-monyong Beralih ke topik lain Chiaoyan telah memurnikan ramuan yang diminta oleh nomor tiga Chiaoyan akan segera menyerahkannya kepada nomor satu dan nomor tiga bisa mengambilnya Nomor tiga seketika berkata dengan penuh semangat bahwa ini benar-benar sungguh sangat cepat Ia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada nomor sembilan Mulai sekarang ia akan berhutang budi kepada nomor sembilan dan jika ada pertanyaan nomor sembilan bisa menanyakannya Chiaoyan berkata dengan enteng bahwa ini hanyalah sedikit usaha Chiaoyan menggelak nafas dan Chiaoyan pada saat ini tampaknya memiliki posisi di hati semua orang sebagai seorang alkemis tingkat tinggi Bersama dengan hal tersebut nomor empat juga segera berkata kepada Chiaoyan bahwa ia memiliki pil yang ingin dimurnikan Ia ingin tahu apakah nomor sembilan bisa direpotkan untuk mencoba memperbaikinya Nomor sembilan bisa bertukar bantuan atau barang kepada nomor empat sebagai gantinya Chiaoyan pada saat ini langsung menerimanya dan berkata tentu saja Chiaoyan akan bersedia Tetapi hal ini masih tergantung pada tingkat ramuannya Chiaoyan mungkin tidak akan bisa memperbaiki ramuan tersebut tepat waktu Nomor empat segera mengangguk dan berkata bahwa ia akan menyerahkan obat mujarab dan bahannya kepada nomor satu Tidak ada batasan waktu tertentu bagi nomor sembilan untuk memurnikannya Ia bisa memurnikan ramuan tersebut dan memberikannya kepada nomor empat jika semuanya telah siap Chiaoyan mengangguk Sementara di sisi lain nomor lima juga pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ia juga memiliki resep ramuan disini Ia ingin tahu apakah ia bisa meminta bantuan dari nomor sembilan untuk memurnikannya Chiaoyan kembali menerimanya dan berkata tentu saja ia akan berusaha semaksimal mungkin Seharusnya jika ramuan ini berada di tingkat dewa hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar Chiaoyan menghelak nafas karena dengan cara ini Chiaoyan akan bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dari tiap sosok Chiaoyan akan bisa menukar kemampuan Chiaoyan ini dengan beberapa informasi yang diperlukan oleh Chiaoyan di masa depan Chiaoyan pun menghelak nafas dan Chiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar telah membuka jalan di dalam pertemuan di alam dewa kekacauan